Intro Sementara itu pada tanggal 19 Agustus 2023 mendatang KPU Kabupaten Tuban akan menetapkan daftar calon sementara atau DCS peserta pemilu 2024 Pada tahap pencermatan rancangan DCS ini sebanyak 41 bacaleg DPRD Kabupaten dinyatakan belum memenuhi syarat Sementara sebanyak 577 bacaleg dari 17 parpol dinyatakan telah memenuhi syarat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada 19 Agustus 2023 mendatang akan menetapkan daftar calon sementara atau DCS peserta pemilu 2024 Sebelum penetapan DCS, pihak KPU telah menyerahkan berita acara hasil verifikasi akhir kepada sebanyak 17 partai politik yang mendaftarkan bacaleg DPRD Kabupaten ke KPU setempat Pada tahap penyerahan berkas bacaleg DPRD Kabupaten Tuban ada sebanyak 628 bacaleg yang telah didaftarkan partai politik ke KPU Tuban Setelah proses verifikasi, hanya sebanyak 97 bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat sementara 531 bacaleg sisanya dinyatakan belum memenuhi syarat Selanjutnya pada tahapan perbaikan berkas bacaleg sebanyak 618 bacaleg ditindaklanjuti parpol untuk dilakukan kelengkapan persyaratan dan perbaikan berkas Dari jumlah tersebut sebanyak 577 bacaleg diantaranya dinyatakan memenuhi syarat sementara 41 sisanya belum memenuhi syarat Menurut Ketua KPU Tuban, Fatkul Iksan saat ini pihaknya tengah melakukan pencermatan rancangan DCS Tahapan ini bergulir mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023 Dalam tahapan ini, pihak parpol masih bisa melakukan perbaikan terhadap 4 hal Pertama, jika ada rancangan DCS tidak sesuai nomor urut, penempatan dapil maupun salah foto Kedua, jika ada bacaleg yang ditetapkan belum memenuhi syarat Ketiga, pergantian bacaleg atas persetujuan DPP Partai Keempat, pemindahan dapil terhadap bacaleg Jika dalam tahapan pencermatan rancangan DCS ini 41 bacaleg yang belum memenuhi syarat tersebut tidak melakukan perbaikan berkas pihak KPU belum bisa memastikan nasib mereka KPU Tuban beralasan masih menunggu juknis dari KPU Pusat setelah penetapan DCS Dimungginkan nanti bisa diajukan kembali oleh partai politik di masa pencermatan rancangan DCS Itu tanggal 6 sampai tanggal 11 nanti Pak, sejauh ini ada berapa jumlahnya yang dalam proses perbaikan ini? Masa perbaikan ini kemarin yang diperbaiki sekitar 618 salat Kemudian setelah diverifikasi yang MS itu ada 572 juta salat Kemudian yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ada 41 salat Berarti 41 salat itu masih bisa mengajukan proses perbaikan? Dan mereka akan kembali di masa pencermatan DCS nanti Jika mereka tidak melakukan perbaikan apakah nanti setelah pengumuman DCS Masih bisa diisi orang lain? Nanti kan setelah pengumuman DCS kan masih ada tanggapan masyarakat Kemudian ada penyusunan DCT Nanti kita lihatlah nanti di penusunan DCT Sekedar diketahui pengumuman DCS DPRD Kabupaten Tuban Kemudian akan dilakukan KPU Tuban pada 19 Agustus 2023 mendatang Husni Mubarak JTV Tuban Terima kasih